Intro Bawaslu Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta membentuk gerakan perempuan mengawasi ini dalam rangka menyusahkan Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati Gunung Kidul besok Rabu 9 Desember 2020 dengan melakukan kegiatan sosialisasi di kawasan titik 0 km kota Wanosari Senin 7 Desember 2020 gerakan perempuan mengawasi ini beranggotakan sekitar 177 orang mereka nantinya bertugas mengawasi tempat pemulutan suara atau TPS yang ada di sekitar rumahnya selain itu, Bawaslu Gunung Kidul juga membentuk pengawas yang melibatkan unsur kepanduan Pramuka, Karang Taruna, hingga Forum Anak Gunung Kidul Pola penjagaan TPS kami memberikan himbawan kepada KPU dan jajaran untuk memperketat pola penjagaan TPS soal logistik terutama ya karena tanggal 6-7 ini sudah terkirim logistik bagaimana untuk penjagaan baik terantip ataupun pengawasan di tingkat KPU dan jajaran Bawaslu dan jajaran juga siap mengawasi, mengawal untuk proses penertiban atau penjagaan di lokasi TPS saat ini kalau untuk jumlah hari ini kita baru akan mendapatkan detailnya jumlah-jumlah dari TPS rawan tapi indikatornya banyak sekali yaitu indikator soal terutama pasien yang ada isolasi di TPS tersebut karena itu juga nanti pemetaan soal baju hasmat dan petugas dan lain sebagainya kemudian indikator yang lain lokasi yang ramah yang masih bisa terakses untuk pencegahan COVID jadi kalau yang tempatnya sempit dan lain sebagainya itu kita sarankan untuk pindah kemudian lokasi-lokasi yang ramah disabilitas itu juga harus terakomodir kemarin juga salah satunya kita memetakan rawan internet yang jarang tidak ada internet karena memang KPU juga menggunakan sirekap maka TPS juga harus terakomodir soal jaringan yang memadai memang di tiga hari masa tenang ini kita juga ada patroli pengawasan yang mana kita mengawasi agar kemudian tidak ada praktek kampanye dan sebagainya dan sebagainya ketika ada informasi ada pembagian barang dan sebagainya silahkan kemudian sampaikan kepada kami dan ketika kami mendengar informasi ini dari media atau siapapun kami tentu akan menindaklanjuti dengan penelusuran dan sebagainya Imawan Umat Arif mengabarkan dari Kapanewon Monosari Kabupaten Gunung Itul untuk Gunung Itul TV